Dekatnya Indonesia melalui program KB Andalan bekerjasama dengan Ikatan Bidan Indonesia atau IB meluncurkan kampanye nasional bertajuk Ayo ke Bidan, Ingat KB, Ingat Bidan Kampanye ini bertujuan untuk mengajak masyarakat memanfaatkan layanan keluarga berencana serta kesehatan ibu dan bayi yang tersedia di klinik bidan di seluruh Indonesia Kampanye ini diluncurkan dalam acara Pertemuan Ilmiah Tahunan IB 2024 yang menekankan pentingnya peran bidan dalam penyediaan layanan KB kesehatan reproduksi serta menjaga kesehatan ibu dan bayi di Indonesia Melalui kampanye ini DKT Indonesia dan IB ingin memastikan setiap perempuan memiliki akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mendapatkan layanan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas Selain itu, kampanye ini juga bertujuan meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya peran bidan dalam menjaga kesehatan ibu dan bayi Head of Marketing DKT Indonesia Chud Velayati dalam acara talkshow yang berlangsung di Bangga 2, Jakarta Utara belum lama ini menjelaskan bahwa bidan adalah sahabat perempuan sepanjang daur kehidupan reproduksi mereka Tentunya andalan kita di DKT Indonesia tidak akan berhenti terus bekerja sama untuk memberikan pelatihan dikatakan kompetensi bidan itu tidak akan berhenti kita akan terus akan meningkatkan CPU, MU semuanya kita akan support karena memang seperti tadi kata Mbak Mila gitu ya bahwa bidan itu harus update jangan sampai kita ketinggalan gitu ya karena andalan juga kita ingin terus bidan tetap ada di Indonesia karena sangat penting perannya bagi perempuan dan masyarakat Indonesia secara khususnya ya dan selanjutnya DKT juga ingin sekali memperkuat terus akses kepada produk-produk kesehatan produk-produk KB terutama karena core expertise kita memang di KB ya jadi bagi perempuan Indonesia ingin mendapatkan akses KB melalui bidan dan andalan akan terus mendampingi bidan melalui produk-produk yang berkualitas gitu ya dan juga meningkatkan distribusi yang kuat bahkan di timur, di barat, di tengah, di kota semuanya bisa terjangkau bisa terjangkau gitu ya selalu terjangkau dan kita ingin selalu men-support bidan disini dan yang ketiga adalah jangan lupa tadi informasi kita terus ingin menginformasikan kepada masyarakat pentingnya peran bidan jangan sampai bidan kehilangan relevansinya betul, di masyarakat yang makin modern digitalisasi kita ingin terus bidan diingat menjadi relevan bagi generasi milenial nanti ada Gen Z, ada Gen Alpha gitu ya kita harus paham betul apa saja sih kompetensi bidan yang terus kita tingkatkan, kita support Sementara itu Ketua Umum Ikatan Bidan Indonesia Dr. Ade Jubaidah menjelaskan bahwa peran bidan semakin krusial di tengah regulasi yang terus berkembang 12% ibu meminta pelayanan kepada bidan mulai dari pemeriksaan kehamilan pertolongan persalinan bahkan 76% pelayanan kontrasepsi itu kepada bidan luar biasa luar biasa dan peran strategis bidan dalam mengawal kesehatan ibu mulai dari masa prakonsepsi sampai sepanjang daul kehidupan seorang perempuan dimana bidan melayani dengan hati melayani dengan sepenuh hati dan yang tak kalah pentingnya adalah bidan sangat dekat dengan perempuan menjadikan perempuan bukan sebagai objek tapi perempuan sebagai subjek dan bagaimana sharing power antara bidan dengan perempuan yang itulah yang membuat perempuan nyaman ditolong oleh bidan dan yuk kita akan tanyakan sekarang mari kita jaga keberlangsungan pelayanan kepada bidan mau ada regulasi apapun yang dikeluarkan oleh pemerintah sahabat-sahabat bidan tetap berikan pelayanan terbaik karena masyarakat butuh bidan masyarakat atau perempuan sangat membutuhkan bidan ayo ke bidan ingatnya B ingat bidan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati